Cinta Tanpa Restu Bab 20 Hari tua begini memang paling asyik main sama cucu, sepertinya perlu pensiun dini ini, seloroh Pak Yusman merasa happy. Betul kamu Yus, nikmat mana lagi sih, emang kayak gini tuh bikin bahagia. Kumpul sama anak dan cucu. Ayo opa, cepetan, ngobrol mulu. Tegur Aska tak sabaran. Bentar, seru nih, ini pop it kenyal juga, pesan ayah Rai mencoba menguji mainan masa kini. Ya ampun, mas, kamu benar-benar ya, malah merusuh di sini. Bunda Syahra ikut nimbrung ke teras. Biarin lagi coba nih. Ucap ayah Rai terdengar lucu. Nggak tahu, masa mainan Aska diembat juga. Oma mau coba. Kasih Pak, siapa tahu Oma mau coba main, ini Oma sok coba. Aska merebut dari tangan Opa Rayan. Oma nggak bisa, Oma mainan yang lain aja, jawab perempuan itu mengedipkan matanya pada Opa Ray. Seketika Opa Ray tersenyum penuh kemenangan dalam hati. Bu Yana malah sibuk di dapur ikut membantu art rumah yang sibuk membuat jamuan makan bersama. Ma, ikut sibuk, ini mau bikin apa. Ceril menyusul ke dapur. Lagi ngumpul gini enaknya sambil makan. Mama mau bikin soto, ini kebetulan ada bahan-bahannya di kulkas, ujar Bu Yana semangat sekali. Maaf ya mama bongkar-bongkar isi kulkas, kata perempuan itu sambil membereskan dibantu art rumahnya. Nggak papa ma, Ceril malah jarang masak. Kenapa nggak kepikiran, malah tadi cuma lagi pesen pizza sama kue jajanan. Udah pesen. Sekalian gorengan real, enak nih. Bikin aja ma, ada bahan nggak, mbok. Kurang tempe ini, non, kalau mau bikin, tadi mau beli di abang sayur nggak jadi, ujar Mbo Art sempat kepikiran. Bikin bakuan aja, atau tahu crispy itu enak. Besok baru masak besar pas syukuran. Nggak catering aja, repot, usul Bu Yana mengingatkan. Iya ma, catering, sekalian bikin apa buat tambahan. Nggak papa kan, mbok nanti bersibuk ria. Siap non, Ceril, bisa. Ceril membantu sebentar, tetapi karena merasa pegal, ia kembali ke ruang tengah di mana ada Yumi yang tengah menurunkan bayinya. Bermain sambil ditemani di dekatnya. Pegel? Kelu Ceril ikut selonjoran. Udah bisa apa tuh si baby cinta? Tanya Ceril menul ponakannya. Udah pinter tante, guling sini guling sana, rusuh. Jawab Juan ikut nimbrum di obrolan istrinya. Kamu bentar lagi ya dek, berapa bulan sih? Tanya abang Juan sembari menempati duduk di sofa. Tujuh abang sayang, udah mau brojol, mau kasih apa ini sama ponakan, sahut Ceril guyonan. Kasih doa, sehat, lancar pastinya, jawab abang Juan sesimple itu, sembari mengeluarkan ponselnya. Sibuk sendiri di pangkuan ayang istri. Racuah yang lagi sibuk berbincang di ruang tamu bersama Nara ikut menyusul istrinya ke ruang tengah. Sementara Nara sibuk membantu ke dapur. Dek, disini rupanya, ucap pria itu sembari melirik kakak iparnya yang tengah mesra di pojokan. Dimana Juan tengah rebahan di sisi istrinya. Racuah tersenyum berkedip manja pada istrinya, seolah dia menginginkan hal yang sama. Penuh? Nggak bisa, sini duduk sini, ujar perempuan itu menepuk sofa. Racuah menurut, duduk di sofa, sementara Ceril lesehan di bawahnya. Pegel dek, aku pijetin ya, ujar pria itu lekas beraksi. Duh, geli kak, pelan, pekik Ceril merasa aneh. Masa gelisi, enak gini, ujar Racuah terus memijit pelan. Kamu aja, tukeran posisi, kak, aku yang mijit, ujar perempuan itu berdiri dengan susah payah. Tentunya pak suami yang membantunya. Udah sini, duduk kak, kayak tadi, aku pijetin, ujar perempuan itu menginterupsi. Racuah menurut, tetapi dengan posisi menghadap ke perut Ceril. Pria itu bermain-main di sana, mengles sambil bercakap-cakap. Dek, gerak dek, beneran ngerespon, Masya Allah ini ayah sayang. Racuah menyambar ruang buah cintanya. Iya, kalau gitu emang suka gerak, dia senang dikasih sapaan, kamu pegang coba yang sini, ujar Ceril mengarahkan tangan suaminya agar berpindah tempat. Bayi dalam perut Ceril merespon dengan aktif. Membuat pria itu kegirangan sendiri sambil bergumam-gumam seakan berdialog dengan si J4N1N. Duh, jadi gak sabar pengen gendong, dia pasti sangat comel. Besok kalau aku cek kandungan ikut ya, biar tahu perkembangan anak kita, ujar Ceril sembari merapikan rambut suaminya. Iya, kapan cek, aku sudah tidak sabar ingin melihatnya, jawab Racuah antusias. Besok, masih minggu depan, habis syukuran di rumah. Mau ngadain syukuran tujuh bulanan. Sahut Yumi menimpali. Iya kak, rencananya gitu, besok Sabtu, libur kan jadi bisa santai. Datang ya kak, sekalian ibunya kak Yumi, kalau ada waktu. Siap, nanti dikabari. Emang kamu libur, real. Bukannya sibuk terus ya, gak kenal weekend, sahut Juan benar sekali. Sempetin, libur, bisa kok, terkecuali ada panggilan darurat. Aku mau cuti buat kak Racuah, jawab Ceril yang membuat Racuah menoleh cepat. Beneran, aku masih pengen menghabiskan waktu berdua, kita liburan kemana gitu, babymoon versi honeymoon. Mau? Iya kak, mau, kita atur waktunya ya, semoga ada, aku usahain banget, kita emang perlu berlibur bersama, ujar Ceril meluangkan waktunya. Dia sudah merencanakan hal itu semenjak Racuah terbangun dari koma. Itung-itung melebur waktu sibuknya selama ini. Saatnya meluangkan waktu untuk keluarga. Ditambah hamil besar, jadi sudah saatnya memanjakan diri bersama suami. Beneran loh ya, gak bohongkan. Sahut Racuah merasa senang. Iya, udah aku pikirin, kamu punya banyak waktuku. Aku juga kangen sama kamu. Senyum Racuah makin lebar mendengar penuturan istrinya. Makan-makan, udah siap. Seru Bu Yana membawa sajian ke ruang makan. Menginterupsi semua orang yang tengah berkumpul. Masak apa? Ma, enak nih. Sahut Racuah mendekat. Ceril ikut beranjak, memanggil ayahnya dan mertuanya untuk masuk. Mereka masih engberol di teras, hari tua memang bahagia santai-santai sambil lihat cucu bermain. Bun, itu sotonya udah mateng, ayo makan dulu, seru ceril menginterupsi. Oke lah real, sahut ayah Rai yang seketika itu langsung mendapat ajakan juga buat segera menyatap dari besannya Pak Yusman. Yang biasanya sibuk berkutat di kantor, dinas sampai malam, sekarang bisa meluangkan waktu seperti ini adalah anugerah nikmat waktu yang luar biasa. Semua orang nampak berkumpul di meja makan. Kursi yang tidak muat, beralih lesehan setelah mengambil menu. Mau makan gak? Aku ambilin, tawar ceril pada suaminya. Bareng aja, rindu suapan kamu, jawab pria itu benar adanya. Ceril mengangguk, mengambil satu porsi untuk berdua. Saling menyuapi satu sama lain, bahagianya hari ini. Waktu dan momen yang selalu dinanti. Ceril menerima suapan demi suapan dari tangan suaminya. Bergantian, terus begitu hingga isi mangkuk itu habis. Mau lagi? Tanya pria itu pada istrinya. Udah kenyang, kakak mau lagi? Biar aku ambil lagi ya, ujar ceril hendak berdiri. Enggak, cukup deh, kenyang juga, jawab pria itu menyingkirkan mangkuknya. Sekalian mengambil minum, lalu memberikan pada ceril. Kamu duluan, ujar ceril mempersilahkan suaminya. Kamu aja yang duluan, dek. Aku minum setelah kamu, suami duluan, kata perempuan itu lebih sopan. Gak apa-apa, ini kan perintah suamimu, minum sayang. Racuwa menyodorka gelas pada istrinya. Terima kasih, kak, ujar calon ibu itu tersenyum setelah meneguk beberapa tegukan. Giliran Racuwa mengambil alih gelas tersebut, tetapi tak kunjung diminum. Malah diamati seraya diputar-putar. Kenapa? Mau diganti gelasnya? Kok gak minum malah gitu? Tanya ceril demi melihat tingkah aneh suaminya. Lagi cari bekas beber kamu, aku mau minum tepat di sana, jawab Racuwa membuat kedua sudut bibit. Ceril ketarik membuat senyuman. Bisa aja, aku kira kakak ngerasa gak suka bekas aku, sahut perempuan itu suhu zon lebih dulu. Mana mungkin aku gak suka, bekas kamu tuh lebih enak, dan pastinya bikin candu, jawabnya dengan senyuman. Ceril balas tersenyum, nyatanya gombalan serece itu yang mampu membuat hatinya menghangat kembali. Seperti hidup kembali, setelah sekian lama dirundung hampa. Beranjak petang, satu persatu orang mulai pamit. Kedua orang tua ceril, dan juga keluarga Racuwa. Tersisa Juan Yumi yang pulang terakhir karena si kecil tengah tidur pulas di erjeng tamu. Tinggal aja cinta, biarin bobo sini, ujar ceril merasa gemas. Baby embul kakaknya lagi lucu-lucunya. Nanti kalau bangun riweh, yang dicari emaknya, mana mau dia sama babysitter, anak bontot udah kelihatan manjanya dari bayi, jawab Yumi benar adanya. Sejak full jadi ibu rumah tangga, Yumi fokus mengurus dua bocil di rumahnya. Perempuan itu merasa senang, terlebih perkembangan putri kecilnya selalu dalam genggaman. Sementara Racuwa tengah ngobrol asyik bersama Juan. Kedua sahabat berstatus ipar tersebut nampak akur saling membahas sepitar dunia olahraga. Sebenarnya masih penasaran sih, tapi trauma itu ada, kemarin benar-benar insiden terparah. Padahal sebelum terjun semua sudah dicek dengan tingkat keamanan yang paling baik, gak tahu kenapa parasitku gak bisa kebuka sempurna, jadi gagal landas, jelas Racuwa mengingat detik-detik dirinya sebelum terjatuh. Yang jelas semua prosedur keamanan itu pasti udah oke, tapi yang namanya buatan dan prediksi manusia bisa banget salah. Takdir gak bisa dihindari pastinya, beruntung otak lo gak lengser, seloroh Juan sedikit dibumbui guyonan. Ayo bayi, pulang, kasihan tuan rumah mau istirahat, ajak Yumi yang merasa sudah harus menyudahi pertemukan kali ini. Iya, bentar ai, Asuka mana? Tanya pria itu belum juga beranjak. Lagi nge-game di samping cinta, tapi udah ngantuk juga, nanti malah keburuk ko disini, ayo buruan. Seru Yumi tak sabar. Iya, kita pulang dulu ja, maaf nih jadi berantakin rumah. Asuka ini sih tersangka utama, tuduh pria itu pada putranya yang super aktif. Udah gak papa, tinggal disini aja juga boleh, rumahnya jadi ramai. Kalaupun aku boleh, pasti dia yang gak betah, di rumah bunda aja riwa, tadi aja bisa happy karena ada temannya. Maklum aja kak, namanya juga bocil, sahut ceril tak terusik sama sekali. Rumahnya berasa begitu sepi setelah kepulangan kakaknya yang terakhir. Tinggal menyisakan dua pasutri dalam keheningan. Sisanya mbo art yang kebagian bersih-bersih pastinya. Bersihin besok gak papa mbo, sekarang istirahat saja, tinggal kalau capek, ujar ceril cukup santai. Perempuan itu masuk ke kamarnya diikuti racua. Kakak istirahat duluan, pasti seharian capek gak bisa istirahat, padahal harusnya tidak berkegiatan dulu. Bosen deh, seneng aja ngumpul kayak tadi, mana pas banget bisa full time kayak gitu, kurang suami kak Nara. Iya, suami kak Nara super sibuk juga, tapi pas di rumah sakit pernah sempetin jengukin juga, ujar perempuan itu mengingat kedatangan suami kakak iparnya yang seorang abdi negara. Untung aku mengabadikan dalam jepretan, hasilnya indah banget, ujar ceril membuka galeri ponselnya. Sempat mengambil beberapa gambar saat kumpul keluarga begini. Mana coba lihat, racua mendekati istrinya yang tengah menggulir layar ponselnya. Ini kak, aku mau ke kemar mindi, ujar perempuan itu melepas hijabnya, lalu beranjak. Racua tersenyum begitu mendapati istrinya keluar dengan muka berseri. Mendekati dirinya yang tengah duduk di erjeng. Masya Allah, cantik banget istrinya racua naufal, puji pria itu menaruh ponselnya di nakas. Bisa aja kamu, kak, aku mau minum vitamin dulu, masih harus habisin obat yang kemarin, ujar ceril beranjak. Racua mengangguk, beralih ke kemar mindi, sementara ceril mengambil obat khusus bumil. Bobo yuk, ngantuk, ajak pria itu setelah minum sisa obat pemulihan dari rumah sakit. Tebuh racua masih belum sehat benar. Iya, kak, aku juga udah ngantuk dan lelah, ujar ceril merangkak ke erjeng. Keduanya istirahat bersama, ceril yang sudah sedikit kepayahan karena hamil besar tidak begitu nyaman tidurnya. Bolak-balik mencari posisi paling pas. Kak, aku hadap sana dulu gak papa, pegel, ujar perempuan itu izin untuk memunggungi suaminya. Iya, senyamannya kamu aja, jawab racua tidak masalah. Tidak juga menyulitkannya untuk bermanja. Dia lagi apa ya? Dari tadi belum sambar, ujar pria itu berbisik sembari mengeles ruang buah cinta mereka yang membuncit sempurna. Dia udah tidur sepertinya kak, capek mungkin, hari ini gerakannya sedikit lambat. Gak boleh capek-capek, kasihan kamu, maaf ya, pasti selama ini banyak tekanan, kata racua sedih sekali mengingat dirinya yang tidak bisa menemani saat-saat awal kehamilannya. Ceril kembali merubah posisinya hingga saling berhadapan. Semua udah lewat kak, berjanjilah padaku untuk tetap ada di sisiku, aku takut banget kamu kemarin gak bangun-bangun, ujar perempuan itu menatap dalam. Iya, pasti, makasih ya udah sabar banget, I love you, ucap racua sungguh-sungguh. Balas menatap netranya lalu menempelkan bebernya pada keningnya. Ceril mendekapnya, mencari kenyamanan. Dur terbaik selama menikah itu, racua pun memelai mahkota istrinya hingga terlelap. Istirahatlah, malam ini aku gak akan ganggu dulu, kamu pasti lelah, ucap racua yang sejatinya begitu rindu. Kembali menyambarnya sebelum benar-benar menjemput mimpi. Malam hari perempuan itu terjaga, masih seperti mimpi dan terus berasa di rumah sakit, padahal sudah di rumah. Masih kebayang-bayang suasana mencekam kala malam berjaga di ruang ICU. Perempuan itu tersenyum, menyambar pipi suaminya, lalu beranjak turun dari er jeng. Dek, mau kemana? Tanya racua ikut terjaga menatap er jeng sebelah yang kosong. Ambil minum kak, aku haus, jawab ceril keluar kamar. Racua masih terduduk saat ceril kembali sembari membawa tumbler. Kakak mau minum juga. Tawar perempuan itu sembari mengambil duduk. Ceril mengaliri tenggorokannya beberapa tegukan, disusul racua yang ikut minum karena merasa haus juga. Udah, sini bobo lagi, ujar pria itu menepuk si si er jeng. Ceril menurut, kembali tertidur melanjutkan mimpinya. Keduanya sama-sama terjaga saat menjelang subuh. Waktu yang sudah sangat biasa untuk ceril, bahkan biasanya akan bangun lebih pagi kalau mengharuskan visite pagi. Beruntung sedang tidak harus dinas hari ini, karena ceril masih absen lantaran kemarin sakit. Perempuan itu ingin benar-benar merasakan waktu luangnya bersama sang suami. Menghabiskan banyak waktu berdua. Usai jamah subuh, ceril langsung beraktifitas di rumah, sementara racua terlihat santai-santai di atas er jeng. Pria itu belum memulai pekerjaannya yang selama ini dipegang ibunya. Semua madi dibiarkan begitu saja, mengingat dirinya juga masih tahap pemulihan. Belum mau ambil kerjaan, masih stay untuk istirahat dan quality time berdua. Kak, aku mau jalan pagi, nanti sekalian sarapan, kamu mau nitip apa? Jangan jauh-jauh, aku belum pengen apa-apa. Oke sayang, sekitaran sini aja, berangkat ya. Dek, tunggu bentar, aku mau ikut aja, aku temenin ya, ujar racua bergegas turun dari er jeng. Beneran, emang minat. Aku bisa sendiri kalau kak racua butuh rebahan lagi. Enggak, mau ikut aja. Rindu suasana mentari pagi, ujar pria itu menghirup udara segar banyak-banyak. Ayo let's go. Bentar, ambil uang dulu, mana tahu di jalan kegoda sama cilok, seloroh perempuan itu mengingat makanan kesukaannya. Pagi bumil. Sapa abang tetangga cukup ramah. Pagi, Mas Dayu. Jawab perempuan itu mengangguk sopan. Siapa dek, kok aku gak pernah lihat. Tanya racua kepo. Tetangga sebelah kak, dia tetangga baru sekitar 4 bulanan gitu. Jawab ceril kembali mengangguk pada pria berstatus bujang dewasa itu. Eh, itu siapa? Suaminya sudah ada. Eh, iya sampai lupa, kenalin suami saya, nyata dan ada, gak halu, percayakan kalau aku udah nikah, kata ceril memperkenalkan racua pada tetangganya yang sedikit kepo itu. Oh, iya, masih belum yakin sih, tapi versi nyata ya, jawabnya tersenyum penuh selidik. Maaf mas, saya duluan, pamit ceril beranjak. Racua mengikutinya berjalan pelan tepat di sampingnya. Jadi selama ini kamu dikira belum nikah. Lebih tepatnya ditinggal suaminya gitu. Tanya racua menjadi kepo. Pernah disangka gitu? Apalagi aku kan tinggalnya sendiri mulu, mungkin ngangkai ya gitu, tapi aku bilang kok kalau kamu lagi sakit, udah gitu aja gak pernah basah-basi juga. Racua menghentikan langkahnya, menatap penuh selidik. Berapa pria yang mendekatimu saat aku koma kemarin? Tanya racua tiba-tiba cukup serius. Gak ada kak, mana ada yang berani? Pawangku galak, mana aku kan masih punya suami, aku tuh sibuk mikirin kamu, mikirin pekerjaan, mana sempat ngitungin orang yang suka sama aku. Hehehe, kalau aku gak bangun-bangun, apa kamu akan menikah lagi? Kata ayah Ray gitu, ujar racua mengingat ancaman mertuanya kemarin. Enggak, jangan ngomong gitu, abaikan yang tidak penting, jangan merusak mood baik pagiku. Semua hanya tentang kita, aku dan kamu, jawab Cheryl menyakinkan suaminya yang mendadak posesif. Aku cuma takut, kamu berpaling dari aku, ujar racua sambil meraih tangan istrinya, menuntunnya. Mana mungkin aku berpaling, gimana caranya sedang di perut aku ada anakmu, jawab Cheryl menggeleng gemas. Racua tersenyum, benar juga, ada J4N1N yang mengikatnya. Tidak akan mudah baginya pergi begitu saja, sementara ada malaikat kecil yang tumbuh. Allah baik sekali, menjagamu dengan menitipkan zuriat di dalam R4 jam 1 menit kamu, mungkin kalau kamu gak hamil, sudah banyak banget cowok yang deketin, bahkan ngelamar ke ayah meminangmu. Balada mempunyai istri cantik, cerdas, dan tentu saja mempunyai prestasi dan juga pewaris medika, sudah pasti istrinya menjadi incaran banyak pria di luar sana. Aku tidak tertarik selain dengamu, jangan khawatir gini kak, kamu lucu banget, bangun-bangun langsung cemburuan. Racua balas tersenyum seraya meliriknya, membawa tangan yang bertaut dalam sambaran. Keduanya berjalan santai sambil mengobrol. Tak terasa sudah memutari satu blok. Tepat di jalan gang rumahnya, ada pedagang sayur yang manggal melewati kompleksnya. Kak, aku mau beli onde-onde, suka ada di abang sayur, kamu mau. Tawar perempuan itu mendekati gerobak. Pagi bu dokter, sapa tetangga lainnya yang tengah berbelanja. Pagi bu, belanja, jawab dan sapa perempuan itu ramah. Wah, suaminya ya bu dokter, gitu bu, suruh keluar, jangan diumpetin mulu, biar bisa ngikutin kegiatan warga. He he, maaf ibu-ibu, suami saya baru sembuh, nanti pasti aktif lagi sama warga, ucap ceril menyahut ramah. Walau tak jarang sedikit kesal lantaran kekepoan para tetangga terhadap kehidupannya yang serba tertutup. Ceril memang jarang di rumah, terlebih sibuk dengan pekerjaannya. Kendati demikian, urusan iuran ketertiban warga tetap berjalan. selama tinggal beberapa hari di rumah baru, racua langsung kena musibah, jadi sering bertanya-tanya kemana suaminya yang tidak pernah muncul itu. Bang, ini berapanan? 20 ribu? Bu, jawab abang sayur yang tengah dikerumuni ibu-ibu kompleks. Ceril melakukan pembayaran, lalu kembali jalan. Maaf, kak, kalau bikin kamu nggak nyaman, dia masih asing sama kamu. Nggak papa, apa itu? Tunjuk racua pada jajanan yang dipegang istrinya. Ini tuh onde-onde, enak, mau. Keduanya mengambil duduk di bahu pembatas tepi jalan. Menikmati jajanan manis berbalut wijen. Sambil selonjoran sejenak, sebelum balik ke rumah. Usai menghabiskan beberapa butir, kembali jalan. Sampai rumah perut sedikit lapar, beruntung boar tengah sibuk di dapur, jadi sekalian request roti panggang apel. Cuci tangan dulu. Tegur Ceril sebelum masuk rumah. Racua mengikuti jejak istrinya yang super bersih itu. Huff, lumayan, pagi ini bakar lemak, ujar Ceril sembari menuang air dalam gelas. Minum kak, Makasih sayang. Menerima beberapa tegukan hingga merasa hilang dahaga pagi ini. Aku bersih-bersih dulu ya, pamit Racua beranjak. Ikut, ujar perempuan itu mengekor suaminya. Bareng, tawar Racua tersenyum. Siapa takut, jawabnya tanpa ragu. Mendadak pria itu terdiam, mengamati dengan seksama. Ada dorongan yang kuat untuk meminta lebih. Ceril ikut menatapnya dalam diam, kedua netra itu saling bersirobok. Hingga insting mereka betaut dalam pikiran yang sama, dalam sekejap pria itu mendekat, membiarkan celah kosong pada dirinya terisi dengan bebernya. saling menyapa begitu minat, mengekspresikan cinta keduanya yang syarat akan kerinduan. Ceril menahan tangan suaminya yang mulai enkal, membuat pria itu menghentikan aktivitasnya sejenak dengan tatapan tanda tanya. Kenapa? Aku kangen, bisik pria itu dengan wajah menginginkan. Aku tidak nyaman, gak di sini, kita bersih-bersih dulu ya, pinta perempuan itu memohon pengertiannya. Oh, oke, aku sabar buat nanti, sini aku bantuin, ujar pria itu mencoba menahan sabar. Ia harus mempertimbangkan kenyamanan yang tengah berbadan dua. Kamu duluan, setelahnya aku. Kakiku pegel, biar aku duduk dulu, keluceril jujur sekali. Maaf, aku gak mikir sampai situ. Ayo sayang, duduk, ujar pria itu membimbing ketepian erjeng. Udah sana bersih-bersih, gantian. Ujar perempuan itu mengingatkan. Iya, aku bersih-bersih duluan ya, pamit racuah tersenyum. Sementara ceril, menunggu antrian memakai kemar mindi. Perempuan itu menyiapkan gantinya. Suara derit pintu yang terdengar, membuat perempuan itu menoleh. Racuah telah selesai membersihkan diri. Gantinya kak, aku bersih-bersih dulu, ujar ceril langsung berdiri. Tersenyum menatap wajahnya yang nampak lebih segar dari tadi. Racuah mengangguk seraya menggumamkan terima kasih. Lalu mendekati erjeng, duduk tanpa berniat memakainya. Menunggu istrinya yang tengah membersihkan diri. Cukup lama pria itu menunggu, serambi bersibuk ria membaca buku. Sementara ceril, baru keluar kemar mindi setelah hampir 25 menit. Eh, belum ganti. Tanya perempuan itu mendekati suaminya yang nampak masih menunggu. Keduanya berpacu dengan waktu, saling mengisi dalam balutan kasih. Pagi itu, keduanya berkonser ria yang bertajuk rindu. Panggung yang taubah berantakan, adalah saksi bisu, betapa cinta mereka begitu syahdu. Makasih, ucap pria itu dengan wajah sumringah bercampur lega. Setelah sukses berkonser untuk yang pertama kalinya setelah vakum cukup lama. Aku bahagia, bisa memberikan cinta ini untukmu, sahut ceril balas tersenyum. Walau merasa lelah dan kembali harus kermas lagi, nampaklah wajah yang berseri dengan rona pipi menghiasi. Capek, aku picitin ya, ujar pria itu menggoda. Lumayan, tapi aku seneng, jawab ceril jujur. Satu lagu lagi ya, gak langsung juga, jangan natap gitu. Aku gak setega itu, ralat pria itu demi melihat ekspresi wajah istrinya yang sedikit kaget. Kirain, mau next konser, sarapan dulu yuk, tapi aku mager, ujar perempuan itu masih malas-malasan. Biar aku yang ambil untukmu, sahut pria itu santai sembari bergegas. Ceril menunggu di kamar, setelah bersih-bersih sebentar, kembali duduk di erjeng. Menunggu suaminya mengantar makanan. Dek, ini roti panggang apelnya, udah berubah dingin, mau diganti. Tawar pria itu sembari membawa susu dalam nampan. Gak usah kak, adeknya udah protes, kayaknya dia beneran lapar, ujar perempuan itu merasa harus segera mengisi perutnya. Keduanya pun sarapan setelah berkonser manja berdua. Jadi ceritanya kita mau liburan kemana. Kamu cari tempatnya sayang, aku ngikutin sedule kamu. Free, kak, beneran waktu aku persembahkan untuk kamu, sekalian pengen dimanjain sama paksu, ujar perempuan itu tersenyum lembut. Alhamdulillah, terima kasih, semoga gak ada halangan, kita cari suasana baru selama seminggu ini ya, aku udah gak sabar manjain kamu setiap waktu. Dengan senang hati, sudah aku nanti momen ini sejak kamu bahkan tertidur kemarin. Aku pengen banget saat kamu bangun nanti, banyak meluangkan waktu berdua bersamamu. Terima kasih udah sesabar itu, ucapnya seraya mengles pipinya dengan sayang. Perempuan itu balas tersenyum lembut menatapnya. Seharian benar-benar cuma leha-leha di kemar, sebelum acara besok berlangsung di rumahnya. Tentunya kembali sibuk menyambut acara syukuran sekaligus tujuh bulanan kehamilannya. Baik Rajwa dan Ceril sudah mempersiapkan sedari pagi. Dibantu bunda dan mertuanya yang sipasrahi mengurus catering dan ini itu. Ayah Ray dan Pak Yusman yang harus banget kembali menyempatkan waktu walau kakek dari satu cucu itu harus terlambat karena ada urusan mendesak kenegaraan yang tidak bisa ditinggalkan. Rajwa dan Ceril menyambut tamu mereka dengan muslimah kapel berwarna putih yang cukup elegan. Satu persatu tamu undangan yang didominasi sahabat, kerabat, keluarga dan tetangga rumah sekitar kompleks saling berdatangan memberikan selamat dan doa kebaikan untuk tuan rumah yang mengadakan acara. Wah, terima kasih atas undangannya Mbak Ceril, semoga suami Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, lancar melahirkannya nanti, ucap salah satu tamu tetangga rumah memberikan doa. Terima kasih, Bu, Pak, sudah datang, jawab Rajwa dan Ceril menyambut ramah. Acara lebih dulu dibuka oleh pembawa acara yang telah ditunjuk keluarga, Ananda Narai yang tak lain adalah kakak Rajwa sendiri. Mewakili keluarga mengucapkan terima kasih atas kedatangan para tamu undangan yang hari ini telah menyempatkan untuk hadir. Kedua lebih dulu diisi dengan sambutan selamat datang dan terima kasih atas doa dan kehadirannya dari teman-teman yang dibawakan oleh tuan rumah sendiri, Rajwa Naufal. Setelahnya dilakukan doa dan lantunan ayat suci Al-Quran yang disiarkan langsung oleh adik dari panti yang telah ditunjuk khusus untuk mengisi acara. Tak lupa disusul dengan doa dan pengajian yang dibawakan oleh Ustadz Akas sebagai perwakilan undangan lantaran Gus Zayan yang lagi-lagi ditunjuk mengisi tausiyah sedang tidak bisa hadir, atau berhalangan. Alhasil, Ustadz yang masih terhitung kerabat kandung itu ditunjuk untuk mewakilkan. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar, ditutup dengan doa bersama, dan santunan terhadap anak-anak yang diundang dari panti asuhan sekaligus pondok anak-anak Darul Hatlonah. Setelahnya disambut dengan jamuan makan bersama dan bingkisan tanda sayang pada mereka yang telah hadir. Nampak, beberapa sahabat sengaja berlama-lama sembari meluangkan waktu bersilaturahmi. Sehat-sehat ya Bumil, Pak Mil, Rajuakudu wajib jaga banget Ceril, ucapnya Ileta sahabat paling ceriwis di antara ketiganya. Amin, kamu juga, senangnya adik kecil udah dalam gendongan. Makasih ya udah nyempetin datang, Hugo keren. Ceril merasa terharu melihat Leta dan suaminya yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya sebagai ibu muda yang belum lama lahiran. Sama-sama, harus banget disempetin, selain kangen sama Uhti Ceril yang cantik ini, kangen juga sama Besti yang lain. Kadang mau ketemu itu susah kalau lagi gak ada acara kayak gini, ucap Leta benar sekali. Nampak sahabat lainnya juga datang, Kenzo dan Sesa, Arsen dan Nadia, Yumi dan Juan ditemani dua bocah dengan kerempongannya. Semua hadir seperti reuni zaman perkuliahan. Kebetulan teman Rajwa yang menikah dengan teman Ceril juga jadi seperti nyambung satu sama lain. Saling mengobrol hangat, makan bersama dan berbagi cerita. Senengnya kalau lagi gini, hikmah luar biasa dari keluarga besar Rahel, Alhamdulillah kita bisa ngumpul kayak gini, ucap Kenzo yang siang itu tengah mode bijak. Teman paling gokil dan jahil itu nampaknya sedikit kalem dari biasanya. Mungkin sudah mulai insyaf seiring bertambahnya usia. Aduh dudu, Mas, perutku kok rasa gak nyaman ya? Keluh Nadia yang tiba-tiba mengaduh. Membuat orang di sekitarnya menatap bingung sekaligus panik. Pasalnya Nadia masih juga tujuh bulanan seumuran Ceril. Bahkan HPL mereka masih sekitar satu setengah bulan lagi. Eh, ada apa sayang? Arsen mendekati istrinya yang nampak kesakitan. Nad, rileks dulu, Nyai Leta memberikan bayinya pada suaminya lalu ikut mendekat. Memeriksa sahabatnya yang nampak kesakitan. Kram atau kontrasini, jangan-jangan kontrasi dini, langsung ke rumah sakit aja ya, saran perempuan itu lebih baiknya. Sakit banget. Tanya Arsen setelah menepikan istrinya ke sisi yang tidak terlalu ramai. Nyeri? Ini mungkinkah yang namanya kontrasi? Kok cepet banget, kan baru tujuh bulan? Duh, aku takut mas, keluh Nadia pada suaminya. Kita ke dokter aja kalau gitu, langsung ke rumah sakit biar jelas. Iya, kasihan itu Nadia kesakitan, semoga nggak papa ya, kalau emang adiknya udah mau keluar diberi kelancaran, ucap Ceril ikut merasa khawatir. Mengeles perutnya sendiri yang sebentar lagi juga akan merasakan hal yang sama. Siang itu akhirnya Nadia pamit lebih dulu. Benar saja langsung dilarikan ke rumah sakit. Benar sekali perempuan itu mendapati kontraksi dini. Air ketupnya bahkan sudah rembes hingga harus melakukan tindakan jeda waktu. Arsen menunggunya dengan cemas dan takut. Ini kali pertama pria itu merasakan fase seperti ini. Menunggu istrinya dalam pemeriksaan. Raut wajahnya penuh dengan ketegangan sembari menggumamkan doa. Sementara Ceril dan Racua, masih bersuka cita di tengah acara mereka. Walau sempat merasa kepikiran atas apa yang menimpa Nadia tadi. Bagaimana kalau harus melahirkan sebelum waktunya, mungkinkah ada sesuatu yang tidak beres? Kak, semoga Nadia baik-baik saja ya. Jadi kepikiran, ujar Ceril melihat adegan beberapa menit lalu. Iya, jangan dimasukkan hati. Sering juga dihadapkan dalam situasi pasien genting. Kenapa jadi merasa down, hem. Sahut Racua memberikan semangat. Iya sih, kamu benar, udah hafal medan. Cuma tetap aja kalau yang ngerasain tuh pasti beda. Walau mungkin kasusnya sama, sama-sama mau melahirkan, tetapi mental orang kan beda-beda. Jelas Ceril benar adanya. Kamu benar sayang, semuanya akan baik-baik saja. Ayo aku temenin makan, dari tadi nyambut tamu sampai kamu lupa makan, tegur Racua setelah tempat mulai sepi. Beberapa orang telah pamit setelah acara selesai. Tersisa segelintir kerabat dan sahabat dekat. Terakhir tersisa Kenzo yang nampak belum beranjak. Ditemani Juan yang masih juga di sana. Sementara Ceril, Sesah, dan Yumi terlibat obrolan seputar wanita. Sambil makan ya kak, ayo sekalian, itu bapak-bapaknya udah pada ambil, ujar Ceril mengisi menu di piringnya. Monggo, tuan rumah mah pasti sibuk nyiapin, kasihan banget bumilnya kelaparan, ujar Sesah mempersilahkan. Eh, itu deh Nadia bukane masih tujuh bulan, ya, semoga diberi kelancaran ya, ikut berasa mules tadi, timpal Yumi melihat sahabat dari adik iparnya yang mendadak nyeri saat tengah menghadiri acara. Iya, sama kayak aku, moga diberikan kelancaran. Kalau lahiran pertama itu kak Yumi lama ya? Tanya Ceril Kepo informasi. Lumayan lama, aku kan normal, dua kali normal dan rasanya sesuatu banget. Mas Juan pasti yang ikut panik, ujar Yumi mengingat detik-detik persalinan yang pertama dan kedua dengan jeda kontraksi yang berbeda. Rencananya mau bebe imun jadi takut kalau jauh-jauh, gimana kalau tetiba lagi di tempat jauh tiba-tiba kontraksi. Jadi, deh, yang dekat aja, ujar Yumi menyarankan. Duh, kapan aku bisa ngerasain kayak kalian, udah pengen banget belum juga ada tanda-tanda nih. Sesa yang belum dikarunia lagi setelah sempat keguran yang pertama pun nampak jadi sendu. Sabar beb, semoga disegerakan kembali ya, mungkin emang disuruh nikmatin pacaran dulu, karena kalian dulu berantem mulu, hibur Yumi pada Sesa. Amin, mungkin kali ya, sebenarnya paksu udah pengen banget kayaknya. akunya yang suka galau, takut nggak sih, jujur sebagai perempuan ada rasa takut gitu, curhat Sesa sekalian ada momennya. Namanya rumah tangga itu pasti banyak ujiannya. sendiri-sendiri dan beragam. Ceril nih contohnya, untung kuat nunggu berbulan lamanya dengan sabar. Mungkin kalau ujiannya gagal, udah bubaran, kata Yumi sebagai pengingat. Tak terasa mereka saling curhat berbagi pengalaman. Yang tentu saja semakin menguatkan, dan kadang kesedihan yang tengah kita alami, tak sebanding dengan apa yang orang di luar rasakan. Semua berproses mempunyai ujian sendiri, tergantung cara mentikapi setiap ada yang datang silih berganti. Udah mau pulang belum, sis, betah amat ngobrolnya, ajak Kenzo menyambangi istrinya yang masih asyik. Kamu udah mau pulang? Ya ayo, aku mah ngikut, jawab perempuan itu yang paling free karena belum disibukkan dengan anak. Bareng aja yuk, aku juga udah mau pulang, sahut juan beranjak. Sementara Yumi masih betah berlama-lama. Yum, hai yuk, masih betah aja ngapelin mantan pacar, seloroh Kenzo bernada guyonan. Pria satu itu emang suka ceplas-ceplos tetapi benar. Bisa aja lu bambang, mengorek kisah lama, aku aja malah udah lupa. Terlampau sibuk dipenuhi dengan nama Juandani Suar, sahut Yumi mencari kata paling aman. Pembicaraan rawan yang tanpa sengaja sedikit merubah mimik wajah suaminya yang memang lumayan pecemburu. Racua sendiri hanya menimpali dengan senyuman sembari merangkul istrinya. Hampir tak ada lagi perasaan yang tersisa selain rasa kekeluargaan. Hati dan perasaannya dipenuhi nama istrinya. Ceril Kifara adalah bukti nyata betapa pria itu move on dengan sangat baik. Bye, kamu marah sama aku, kok diem aja. Tanya Yumi merasa ada yang aneh pada suaminya. Nggak, jawab Juandatar. Fokus menyetir dengan raut wajah tak seramah tadi. Sepertinya perkataan Kenzo tembus jantung hingga membuat pria dengan dua anak itu sedikit cemburu. Kita ke bunda dulu, jemput Aska, ujarnya lagi yang hanya diangguki dengan gumaman kecil. Seketika Yumi merasa suaminya tengah tidak baik-baik saja. Pria itu sedikit pecemburu, padahal ia sama sekali sudah mengubur dalam-dalam perasaan itu. Bahkan, jauh sebelum mantan kekasihnya itu menikah dengan adik iparnya. Kayaknya kita nggak usah jemput Aska deh, biarin nginep di rumah bunda, ujar Yumi merubah strategi. Kenapa? Tanya Juan akhirnya membuka suara juga selain amhem yang dari tadi ia keluarkan. Ya biarin aja nginep di situ, orangnya juga seneng, sahut Yumi nampak santai. Besok kan sekolah, nanti eng repotin, aku juga males bolak-balik, jawab pria itu melirik istrinya. Jangan lupa berikan like dan komentarnya agar cerita segera berlanjut.